Intro Saudara Komisi 3 DPRD Kampar kembali melakukan rapat kerja membahas pagu anggaran Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan yang telah di-floating tim anggaran pemerintah daerah pada APBD Kabupaten Kampar tahun 2023 mendatang. Kesehatan Hewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kampar dalam bekan ini terus melakukan pembahasan terkait pagu anggaran yang ada di masing-masing organisasi perangkat daerah yang sebelumnya telah di-floating oleh tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD pada APBD Kabupaten Kampar tahun 2023 mendatang. Komisi 3 DPRD Kabupaten Kampar selasa pagi juga melakukan rapat kerja bersama Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar. Dalam rapat kerja ini dipimpin Ketua Komisi 3 ZUMROTUN dan dihadiri oleh Kepala Dinas serta para Kepala Bidang di Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar. Dalam pengaparannya, Kadis Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar, Syekh Rizal mengungkapkan bahwa untuk APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2023 mendatang, Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan diberikan anggaran sebesar Rp21 miliar lebih dan anggaran ini nantinya akan membiayai beberapa program khususnya terkait program pencegahan penyakit mulut dan kuku pada ternat yang saat ini menjadi program prioritas pemerintah pusat dan ia berharap pada Komisi 3 nantinya untuk dapat mengkomunikasikan dengan tim TAPD Kabupaten Kampar agar menambah besaran anggaran yang ada di Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar sebab jika kita lihat besaran anggaran ini masih jauh dari cukup untuk sebuah dinas yang membawahi bidang Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Untuk kegiatan-kegiatan yang lain, seperti kurang-kurangnya, dalam arti kata, kegiatan yang menyangkut untuk perakatan dan Jadi kita menyatukan jalan ekonomi dan kemudian pun masalah pembatasan untuk BMK, dan yang kemudian ada juga kebiasaan penuh jam untuk diakal. Jadi dari jumlah jumlah yang ada tadi, pada tahun 2003 ini, kita mengarahkan untuk kesehatan hewan yang telah ada, yang kita adakan maupun yang punya masyarakat, ini tahun 2023 ini kita fokus untuk memaksin daripada jernak-jernak yang ada, ini terutama BMK, penyakit mulut dan tubuh, kemudian juga menyambut penyakit daripada SD dulu atau menyakit. Salah seorang anggota Komisi 3 DPRD Kampar Ali Sobirin mengingatkan, agar ke depan dokumen RKA yang diserahkan pastinya sudah dibubuhkan tanda tangan, serta rincian voting anggaran untuk masing-masing program jelas. Kemudian politisi Partai Keadilan Sejahtera ini juga minta untuk anggaran yang menyangkut program kesejahteraan masyarakat supaya dapat diprioritaskan besaran anggarannya. Sumpuhnya itu dilampirkan karena ini, ya seperti ini, apalagi tidak ada tanda tangannya Pak Keadis. Khawatirnya, sampai hari ini loh Pak Keadis, sampai hari ini ABBD tahun 2022 saja, kita belum bahas, kita tidak dapat DPA-nya. Padahal kita DPRD itu punya fungsi-fungsi sebagai controlling. Kalau tidak ada DPA-nya, terus kemudian kita mau awasin, awasin apanya, wong anggarannya apa itu tidak jelas, hanya gelondongan seperti ini, kegiatannya seperti apa juga kita tidak tahu. Jadi itu satu untuk, apa namanya, tertip administrasi lah. Apalagi Pak Keadis sekarang itu kan dokter, dan tentunya ya itu sudah dibekankan kepada beliau. Ketua Komisi 3 DPRD Kampar, Zumrotun menyampaikan, PIA-nya minta kepada Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar untuk kembali melakukan revisi terhadap pagu anggaran yang telah disusun pada RKA ini. Karena ia melihat komposisi anggaran untuk program yang menyentuh langsung ke masyarakat sangat tidak profesional. Oleh karena itu, politisi Partai Gerindra ini menekankan anggar-anggaran yang telah di-floating ini jangan hanya habis untuk biaya perjalanan Dinas saja. Pekanan, kita minta supaya ditambah. Kenapa, saya katakan demikian, setelah kita lihat itu banyak digunakan untuk belanja pegawai. Di situ kan ada gaji pegawai, gaji honorer, gitu. Sementara kami juga butuh, ini tentunya di pasca COVID ini, masyarakat sangat berharap sekali dengan Dinas, terutama Dinas Perikanan ini dalam membantu, dalam bentuk memberikan bantuan seperti bibit ikan, pakan, gitu. Nah, ternyata kegiatan untuk itu hanya sedikit sekali. Maka kami membutuhkan ini, nanti akan kami perjuangkan di Badan Anggaran, laporan dari Komisi ke Banggar bahwasannya mohon agar ditambah untuk dana di Perikanan, karena kami berpikir ini sangat-sangat penting, karena ini memang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Rapat kerja bersama juga dihadiri Wakil Ketua Komisi 3 serta anggota Komisi 3, diantaranya Jasnita Tarmizi dan Harsono dari fraksi Partai Golkar. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan.